Apalagi yang lain, mereka juga punya waktu yang panjang untuk membiayai kehidupan anaknya sampai tuntas. Coba umpamanya begini, ada seorang laki-laki yang berusia 20 tahun ya, kemudian dia punya anak. Ketika anaknya umur 20 tahun, dia usia berapa? 40. Nah, itu artinya apa? Dia punya waktu yang panjang untuk membiayai, punya kemampuan fisikal, punya kemampuan fisik, punya semangat untuk pembiayaan kehidupan anaknya lebih panjang. Coba kita bayangkan, laki-laki yang menikah di usia 30 tahun, anaknya umur 20 tahun dia usia berapa? Ya mungkin kita bayangkan lah umpamanya, sudah mulai agak surut lah semangatnya ya kan, kemudian dari segi fisik juga sudah melemah. Ya kalau seandainya anaknya itu umur 20 tahun menikah, kalau seandainya anaknya menikah di usia lama, sepanjang itu pula dia harus membiayai kehidupan anaknya. Katakanlah anaknya, dia usia 30 tahun umpamanya menikah, anaknya menikah di usia 30 tahun, berapa usianya? 60 tahun dia baru bisa lepas anaknya, begitu. Tapi ada yang penting lagi, ketika seseorang, ini yang terakhir ya, ketika orang menikah muda, ada yang penting, dia tidak pernah akan kesal ketika ditanya, kapan nikah? Tidak dibully, tidak menjadi bullying ya, orang tidak membullyingnya gitu, jadi dia akan, mungkin orang tidak akan bertanya kepadanya, tapi coba seandainya, saat menikah tapi belum menikah, apa orang sering tanya sama kita? Kapan nikah? Kata kapan ini sangat sering sekali, Ustaz, ya hampir setiap hari. Kayaknya mengganggu ya, sepertinya mengganggu. Kemudian lebih, ada kemungkinan lebih banyak memiliki keturunan Ustaz ya? Ya, betul. Kayak. Kayak.